Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama Asafiu Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja Dan sehat walafiat Serta dimudahkan skala urusannya Amin Kali ini saya akan mengganti LCD Vivo Y51 Atau Vivo Y31 Yang kondisi LCD nya pecah Untuk setua seri ini menggunakan LCD yang sama Dan cara pemasangannya pun sama Pertama-tama kita akan membuka Tutup belakang atau pecovernya dulu Disini saya menggunakan bower uap Bisa juga menggunakan head layer Atau menggunakan pemanas LCD Atau separator LCD Atau menggunakan alat pemanas yang lainnya Yang intinya alat pemanas ini digunakan Untuk memudah pengangkatan tutup belakangnya Disini saya menggunakan silet terlebih dahulu Untuk mencari celahnya Setelah mendapatkan celah Saya menggunakan Mika Mika ini adalah Mika Pekas Tembar Clash Yang saya ambil dari Pekas Tembar Clash Dan kita sisit pelan-pelan Bagian penutup belakangnya Sambil menunggu alangkah baiknya Jika teman-teman membantu menekan tombol like dan subscribe-nya Apabila sudah, terima kasih Semoga dimudahkan segala urusannya Apabila belum, juga terima kasih Semoga juga dimudahkan segala urusannya Semoga juga dimudahkan dalam menekan tombol like dan subscribe-nya Terima kasih Kita sisit sedikit demi sedikit Sampai penutup belakangnya itu bisa terlepas Apabila memang terlambat susah Bisa dilakukan pemanasan ulang lagi bagian penutup belakangnya Agar lebih mempermudah pengangkatan tutup belakangnya Dan sudah terlepas Setelah penutup belakangnya terlepas Kita akan melanjutkan dengan pelepasan semua baut-baut penutup mesinnya Dan kita lepas penutup fingernya Ini adalah penutup fingernya Ini adalah fingerprintnya Dan kita lepas dulu sim tray-nya Sim tray-nya berada di atas Dan kita lanjutkan dengan pelepasan penutup mesinnya Atau bezel-nya Kita lepas mulai dari sekitar sim tray Disini saya menggunakan jari jembol Harus menggunakan kuku Harus punya kuku ya Andainya tidak menggunakan kuku Berarti harus menggunakan alat membuka casing Yang terbuat dari seperti mika Dan nampaknya sudah terlepas Dan kita lepas penutup mesinnya Ini adalah soket baterai Kita lepaskan dulu Dan ini adalah soket LCD Sedangkan satunya lagi adalah soket papan bawah Ini adalah soket LCD-nya Kita lepas soket baterai dulu Kemudian kita pasang soket LCD Dan kita pasang lagi soket baterainya Kemudian kita nyalakan HP-nya Untuk mencoba LCD yang baru Dan kita lanjutkan dengan percobaan LCD yang baru Kita akan mencoba dengan menggerak-gerakan layar LCD-nya Kita coba untuk memilih salah satu icon Kemudian direndam dan digeser-geserkan Dan seperti ini Kita geser-geserkan sampai seluruh layar LCD-nya terlewati Disini membuktikan bahwa Fungsi toscreen ini normal Apabila semua layarnya terlewati dengan baik Kita akan mencoba fungsi kontrasnya Ini adalah fungsi light LCD atau kontras Kemudian kita coba untuk merespon HP-nya Dengan mematikan dan menghidupkannya kembali Dan apabila semuanya berjalan dengan normal Kita matikan dulu handphone-nya Kita lepas dulu soket baterainya Kemudian diikuti soket LCD-nya Kita lanjutkan dengan pemanasan LCD-nya Disini saya menggunakan separator LCD Bisa juga menggunakan headlayer Atau menggunakan blower uap Atau menggunakan alat pemanas lainnya Ya pasti alat pemanas ini digunakan Untuk mempermudah pengangkatan LCD dan baterainya Setelah dirasa cukup panas Ada rasa hangat-hangat sedikit Kita lepas dulu flexible on-off-nya Dan kita angkat baterainya pelan-pelan saja Dan kita angkat pelindung baterainya Dan kita lepas flexible LCD-nya Kemudian kita lanjutkan dengan pelepasan LCD-nya Disini saya menggunakan silet terlebih dahulu Untuk mencari celahnya Kita mencari celahnya Setelah mendapatkan celah Kita menggunakan Mika Mika yang tadi Yaitu Mika bekas tempah red glass Untuk melakukan penyisitan LCD-nya Kita lepas LCD-nya dengan menggunakan Mika tadi Disitu tadi nampak penutup speakernya Saya kembalikan ke frame-nya Agar tidak terlepas atau ikut LCD Seandainya penutup speakernya itu menempel di LCD yang lama Agar dikembalikan lagi di frame-nya Atau di LCD yang baru Agar tidak ketinggalan Dan kita lanjutkan dengan Pembersihan bekas-bekas lim yang menempel Di pinggir-pinggir bodi frame-nya Kita bersihkan bekas-bekas lim yang menempel itu Sampai sebersih-bersihnya Dan kita akan mencoba Cek frame-nya dulu Apakah frame itu mengalami bengkong atau tidak Dan apabila frame itu mengalami bengkong Agar diluruskan terlebih dahulu Sebisa-bisanya Apabila lurus-lurus saja Kita akan lanjutkan ke tahap berikutnya Di sini kita akan mencoba dulu LCD yang baru Kita tempelkan LCD di bodi frame Dan kita yakinkan bahwa LCD itu menempel dengan presisi di bodi frame Kemudian kita lanjutkan dengan Pembersihan sekel-sekel yang ada di LCD-nya Dan kita akan melanjutkan dengan Pemberian lem di bodi frame-nya Kita lem di pinggir-pinggir bodi frame-nya Seperti ini Kita lem secara menyeluruh Merata dan secukupnya Di pinggir-pinggir bodi frame-nya Ini adalah area bagian sensor Agar tidak memberikan lem berlebihan di bagian ini Jika berlebihan dikhawatirkan Bisa menutupi sensornya Dan kita beri sedikit lem di bagian tengahnya Di bagian seperti ini Agar memperkuat LCD itu Menempel secara sempurna di bodi frame-nya Dan kita lanjutkan dengan Pemasangan LCD-nya Kita pasang LCD itu Mulai dari bawah Kita plakan Dari bawah Kemudian kita urutkan Dari bawah itu menuju ke atas Kita urut pinggir-pinggirnya Agar LCD itu menempel dengan sempurna Di bodi frame-nya Menempel secara presisi Dan selalu diperhatikan Titik center Antara Kanan, kiri, atas, dan bawah Agar tidak contoh ke kanan Atau ke kiri Atau contoh ke bawah Atau ke atas Kita kasih isolasi Untuk menahan sementara LCD-nya Sampai lem itu dirasa kuat dan kering Ketika memberikan isolasinya Tetap harus diperhatikan Titik centernya Antara kanan dan kiri Atas, dan bawah Isolasi ini Hanya digunakan Untuk menahan sementara Bukan untuk mempressing LCD-nya Jadi Jangan gunakan isolasi ini Untuk mempressing secara paksa LCD-nya Agar lebih presisi Nempel di bodi frame-nya Gunakanlah isolasi ini Hanya untuk Menahan sementara LCD-nya Sampai Lem itu dirasa kuat dan kering Dan kita akan menunggu Kurang lebih sekitar 30 menit Sampai 1 jam Sampai lem itu dirasa kuat dan kering Setelah lem itu dirasa kuat dan kering Kita akan melanjutkan Melepasi semua isolasinya Dan kita lanjutkan Dengan pembersihan Bekas-bekas lem yang ada di pinggir-pinggir LCD-nya Atau di pinggir-pinggir body frame-nya Kita bersihkan Sampai sebersih-bersihnya Alakadarnya Dan kita pasang Socket LCD-nya Dan kita kebalikan lagi penutup baterai-nya Dan kita kembalikan baterai-nya Kemudian kita pasang juga Ini adalah soket papan bawah Ini adalah soket on-off-nya Soket tombol on-off Dan ini adalah soket baterai Kita kembalikan semua Dan kita coba menyalakan HP-nya terlebih dahulu Kita yakinkan bahwa HP-nya masih berfungsi seperti apa yang kita harapkan Kita pasang kembali penutup mesinnya Dan kita pasang kembali juga Ada bezel atau casing penutup mesinnya Kita pasang kembali Ingat bahwa jempol selalu berada di casingnya Jangan berada di LCD-nya Untuk merapatkan casingnya Jempol selalu berada di casingnya Agar mudah merapatkan casing Dan kita kembalikan semua baut-baut penutup mesinnya Dan ini adalah kaleng penutup fingerprint-nya Juga penutup LCD-nya Kita kembalikan juga Dan kita pasang terlebih dahulu Agar tidak ketinggalan Nampaknya disini ada yang sedikit mengganjal Kita pasang dulu casingnya Agar casing itu masuk secara presisi Jangan sampai ada casing yang mengganjal Dan kita kasih lim LCD Di bagian body frame-nya bagian belakang Untuk mengembalikan tutup belakangnya Agar di lim ulang lagi bagian belakangnya Apabila tidak menggunakan lem Bisa juga menggunakan double tip Tapi mungkin lebih rapat Jika menggunakan lem seperti ini Lebih optimal kerapatannya Dan kita pasang kembali Penutup belakangnya Atau back cover-nya Kita rapatkan Kita rapikan juga Kemudian disini Saya juga menggunakan isolasi terlebih dahulu Untuk menahat sementara Tutup belakangnya Sampai Tutup belakang itu Dirasa kuat dan kering Menempel dengan sempurna Di body frame-nya Kita tunggu mungkin kurang lebih juga 30 menit Setelah dirasa kuat dan kering Kita lepaskan semuanya Isolasi-isolasi yang tadi Dan kita lanjutkan dengan pembersihan Bekas-bekas lem juga Apabila ada bekas-bekas lem yang menempel Di pinggir-pinggir penutup belakangnya Kita bersihkan sampai sebersih-bersihnya Dan kita coba kembali Fungsi LCD dan touchscreen-nya Kita yakinkan Fungsi LCD dan touchscreen-nya Berjalan dengan normal Cukup sekian Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton